Intro Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan rapat dengan Komnas HAM Sumbar dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terkait kasus yang terjadi di SMK Negeri Dua Padang. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman juga mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengenai langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat juga ikut memberikan saran terhadap penyelesaian kasus di SMK Negeri Dua Padang yang ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Rapat tersebut tidak hanya membahas mengenai aturan berjilbab bagi siswa perempuan, namun juga mengenai pelaksanaan kegiatan keagamaan dan ketersediaan guru-guru agama untuk siswa yang beragama selain Islam. Memastikan perbaikan itu bisa diselesaikan atau sampai di mana penyelesaiannya sehingga di hari selasa depan kami bisa bertemu kembali untuk melihat bagaimana nih progresnya. Karena ini bagian yang terpenting itu adalah perbaikan kualitas penyelenggaraan layanan publik sehingga layanan publik itu adil untuk semua. Dalam rapat tersebut, Komnas HAM ikut menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah sebagai penyelenggara layanan untuk mempersiapkan cara dalam mengantisipasi apabila ada kejadian serupa. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berencana untuk membuat saluran pengaduan internal.